Halo, balik lagi kita menonton video COC Ya, masih dari Klaser Indonesia Ini dia, aksi terbaik dari Town Hall 9 Dari Klaser Solo Ya, yang belum subscriber silahkan pencet tombol merah subscriber Dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan Pemberitahuan terbaru dari channel ini Jadi, buat kalian jangan sampai ketinggalan ya Oke, inilah Town Hall 9 Aksi-aksi terbaik dari Town Hall 9 Dari Klaser Solo Solo Wesi Solo Wesi ya Solo Wesi Selatan ya Yang pertama dari Mr. O.K.H.I. Cihui Menggunakan Witches, Golem dan juga Wizard Perhatikan disitu ya Menggunakan Spell 8 Spell Gempa Bumi menghancurkan tembok Tembok dan tembok ya Dan membawa 1 Poison dan juga membawa 1 Spell Skeleton Tepat sekali ya Wow Keren ya Perhatikan Disitu ada tembok yang tergeser temboknya Mungkin Sang Defender Lupa ya Lupa ya Kalau temboknya tergeser Oke Masuk ke tengah Dan tembok pertama di jebol tadi Menggunakan Wallbreaker Dan akhirnya Golem masuk ke tengah Di belakangnya Ada yang namanya Archer Queen Di sebelah kanan Ada Witches, Wizard, Golem Wow Dan sebelah kiri Paling bawah ada Baru Weren King Dan Witches dan Wizard Tepat sekali ya Tiga komunikasi ya Mengbasmi base ini Meratakan base ini Menggunakan Spell Gempa Bumi ya Bisa juga menggunakan 4 Jam Spell Ya Sama saja ya Tapi Kalau Jam Spell Ada batas waktunya Harus tepat sekali Dan kalau menggunakan ini Tanpa ada batas waktunya Cuma terbatas ya Dan Poros Spell Oke Mana yang kalian pilih Silahkan Dan perhitungkan Base yang kalian akan Serang Dan 1 Spell Skeleton Bisa Mengecorkan Defense seperti ini 1 Defense Archer Tower Bisa dihancurkan Cukup menggunakan 1 Spell Skeleton Keren sekali Good job sekali Buat Ogni Cihui Dari Tonhal 9 Solo Solo Wesi Selatan Good job sekali Jadi saya harus Pakai bahasa Jawa Apa gimana ya Kalau ini Solo ya Oke Buat Claser Solo Solo Wesi Terutama Ya Apakah Reba Bajai-bajai Gimana kabar ya Claser disana Luar biasa sekali ya Di Tonhal 9 Yang sangat seru Dan Sangat meriah disana ya Dari mulai Menado Makassar Solo Wesi Tengah Dan Masih banyak sekali ya Dari Palopo ya Tentunya ya Wow Banyak temen disana ya Oke lanjut ke video Kali ini dari Mister Siapa ini Firdaus ya Menggunakan Golem Lava Dan Balon Ya tepat disitu ya Jump Spell pertama Spell yang pertama Dikeluarkan adalah Jump Spell Baru keluarkan Rage Spell Berikan kemarahan Dan Wow Satu Poison Untuk Menghalau CC nya Balon semua ya Kalau tidak diberi Satu Poison itu Hancur semua itu Yang namanya Golem Ataupun Barbaran King Apalagi Queen Ya Tepat sekali Wizard bisa masuk Golem bisa masuk Barbaran King bisa masuk Dan Queen bisa masuk ke tengah Menuju ke 2 air defense Minimal 2 air defense Minimal Queen Minimal CC ya Nah itulah kombinasinya Dan saatnya mengeluarkan Lava dan Balon Lava dan Balon Come on Jadi ada 3 lava Disini adalah Tonhole 9 Murni ya Jadi tidak ada Lava level 4 Ataupun level 3 Jadi Mengandalkan Level Tonhole 9 ya Pasukan ataupun Dari Bantuan CC ya Good job sekali Buat Mr. Firdaus ini Mengarahkan Menggunakan H spell Dan tersisa Satu Heal spell Ya biasanya Kalau menggunakan bowler Heal spell ini digunakan Untuk memberikan Heal spell Untuk bowler Tapi Perhatikan disini Heal Terakhir untuk Balon Karena disitu Ada bisa tower Sebenarnya tidak perlu Diberi heal Ini juga sudah rata ya Masih ada Yang namanya Lavaon Masih ada balon Yang cukup banyak Dan keren sekali Good job sekali Firdaus dari Tonhole 9 Solo Solo Wesi Oke Keren Oke Menado Menado Mana kabarnya menado Oh Ambon juga ada ya Ambon termasuk dari Sulawesi ya Dari Sulawesi ya Oh beda ya Beda provinsi Oke Tenggarung dan Wow banyak sekali ya Kleser dari sana Keren dan Mantap sekali Saya juga pertama Mengenal Teman saya itu Yang bermain itu Orang menado ya Dia Akun Terkaut Facebooknya Cukup tinggi sekali ya Sudah keren level 10 Dan TH nya juga TH 10 Oke Keren sekali Mantap jiwa Dari Sulawesi Selatan Leserah Solo Selanjutnya Dan ini hasilnya Tidak jadi masalah Oke Selanjutnya Boca polos Ini Somad ini attack Menggunakan Gado-gado Gado-gado Left attack Oh bukan Left attack ya Ini tayangan Ulang Menggunakan Berapa tadi ya Tiga healer ya Red spell Nah tidak perlu Saya jelaskan ini Sudah pasti Sudah tahu ya Oh nanti marah lagi ya Masa dikasih Nggak dikasih komentator Oke Lanjut saja Perhatikan mengeluarkan Naga Ya Karena disitu Defense tidak ada yang Menganyerang ke naga Kita bersihkan Menggunakan naga Dan memastikan Golem, Witch, Pekka Dan Valkyrie bisa masuk ke tengah Wow Ternyata menceng juga ya Terlambat Ya Jangan lupa memperhatikan Yang namanya Queen Karena diserang oleh CC Keluarkan Ability disitu Dan sangat disayangkan Terlambat mengeluarkan Wallbreaker Tidak jadi masalah Ya Golem ternyata Hampir mati semuanya itu Masih ada Baby Golem disitu ya Oke Perhatikan disitu Pekka dan juga naga ya Kombinasi yang sangat epic Membersihkan bagian sebelah sini Padahal Cukup banyak Disitu ya Dan mengarahkan Akhirnya Golem Witches Valkyrie Wiset masuk ke tengah Mengobrak ke blik bagian tengah Dan Hograder saatnya dikeluarkan Wow Dua giant bomb langsung Bam Hahaha Di samping Habis lah disitu kau Aduh 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 Ya Langsung saja Masih tersisa Cukup Yang namanya Hograder Masih ada Hill spell Dan Tepat disitu ya Karena ada Archer Queen masuk ke tengah Dan Defender yang lain Cun Bisa dihancurkan ya Oke Naga masih strong disitu Baby Dragon masih ada Ya Skeleton Untuk Menghancurkan Yang namanya Mortal 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 ya Pakai R ya Ada yang Gak bisa ngomong R Oke keren Masih ada Baby Dragon Dan Naga Yang cukup Menjadi andalan disitu ya Hitpoint tinggi dan Ow Shaking meaning Menghancurkan Baby Dragon Tidak jadi masalah Masih ada Queen Dan Walk Queen dan Healer Wizard dan juga Witches Naga Dan dipastikan ini Rata Keren Goblin Membantu Membersihkan Storage Storage yang Jadi kesukaan Goblin ya Keren Sudah banyak Bukti Menggunakan Pasukan Gado-gado Buat kalian yang Merasa Closer Town Hall 9 Silahkan Gunakan Pasukan Gado-gado Untuk menyerang Base Musuh Oke Dan Selamat Kalian menjadi Closer ya Ini Trop Gado-gado Sudah kalian Sering Lihat disini Selanjutnya Menggunakan Golem Witches Dan Kali ini Membawa 4 jam Spell Ya Perhatikan ya Menggunakan 4 jam Spell Bedakan Menggunakan Spell Gempa Bumi Tadi ya Kalau Gempa Bumi Langsung Babat Sajar Selesai Tanpa Memikirkan Mengeluarkan Spell Akan Dimana Tapi Kalau Menggunakan Jam Spell Harus Benar-benar Memperhatikan ya Mana Akan Mengarahkan Golem Golem Akan Diarahkan Kemana Mau Diarahkan Ke Ke Jalur yang Baik Atau Ke Jalur yang Sesat Oke 2 jam Spell Tepat Sekali Diarahkan Ke Wisat Perhatikan ya Disitu ya Mengarahkan Golem Harus Tepat Jangan Sampai Terlambat Karena Tadi Sampai Hampir Terlambat Satu Wisat Di Belakang Golem Sangat Berarti ya Kalau Terlambat Wisat Wisat Tadi Diserang Oleh Wisat Tower Matilah Hanya Golem Saja Apalah Daya Cuma Satu Golem Dan Tidak Ada Yang Membantu Di Belakang Oke Keren Dan Memastikan Wisat Di Belakang Golem Ataupun Widget Di Belakang Golem Itu Sangat Penting Karena Hanya Golem Yang Masuk Ketengah Bercuma Saja Karena Pukulan Golem Sangat Kecil Damagenya Atau Kerusakannya Makanya Harus Dibantu Di Belakang Ada Wisat Ataupun Queen Ataupun Apalah Terserah Kalian Oke Good Job Sekali Buat Mister Siapa Ini Pisco Dari Solowesi Selatan Klan Level 1 Town Hall 9 Murni Mantap Menggunakan Witches Column Wizard Dan Juga 4 Jump Spell Mantap Sekali Ini Memang Keren Selanjutnya Mister Kick Boot Kick Boot Tau Sepertinya Ini Dari Mana Oke Kita Melihat Trop Menggunakan Queen Walk Lava Laun Ya Tepat Menggunakan Queen Lock La Valor Dan Sebelah Kanan Dari Queen Berisikan Menggunakan Baby Dragon Sebelah Kiri Diberisikan Menggunakan Perhatikan Disitu Ya Kita Harus Perhatikan Trick Yang Seperti Ini Yang Penggabungan Antara Barbaran King Dan Wizard Perhatikan Satu Art Defend Bisa Diancurkan Antara Wizard Dan Yang Namanya Queen Ya Mengorbankan Yang Namanya Barbaran King Tidak Jadi Masalah Bangunan Sudah Habis Disitu Wow Ternyata Yang Namanya Wallbreaker Sudah Habis Dan Tidak Ada Jump Spell Itu Dan Wow Ada Spell Skeleton Tadinya Spell Skeleton Ini Wow Air Defend Air Sweeper Mengarahnya Seperti Tepat Sekali Queen VS Queen Sebenarnya Tadi Queen Supaya Masuk Ketengah Menuju Kedua Wizard Air Sweeper Dan Barbaran King Hanya Coba Untuk Memancing Cece Dan Tadi Lava Horn Akan Dikeluarkan Dari Sebelah Jam 10 11 Dan Spell Skeleton Disitu Digunakan Untuk Membunuh Archer Queen Tapi Berbeda Jalur Akhirnya Queen Dibunuh Oleh Queen Dan Saatnya Mengulangkan Lava Seperti Ini Harus Memang Terarah Harus Ada Plending 2 Misalkan Arah Queen Tadi Berbeda Dan Seperti Hal Ini Spell Skeleton Hanya Digunakan Untuk Menghancurkan Yang Namanya Air Sweeper Tapi Banyak Sekali Defense Disitu Tidak Terkena Air Sweepernya Ya Tepat Plending 2 Berjalan Dengan Lancar Dan Menghasilkan 3 Bintang Dan Good job Sekali Ya Buat Kalian Yang Menyerang Ton Halo Sembilan Jadi Harus Mempastikan Bagaimana Plending Kedepannya Harus Tahu Plending A Dan Plending B Seperti Hanya Kita Berperang Saja Kalau Misalkan Terjadi Seperti Ini Apa Yang Harus Dilekkan Oke Keren Sekali Ya Seperti Tadi Karena Telat Mengeluarkan Barbaran King Dan Wizard Akhirnya Queen Menceng Keluar Tidak Jadi Masuk Padahal Temok Sudah Dijebolkan Menggunakan Wallbreaker Oke Tapi Tidak Jadi Masalah Itulah Sebuah Plending Dan Pasti Ada Yang Namanya Kemenceng Atau Ketidak Sesuaian Apalagi Kalau Kalian Attack Tanpa Di Plending Acak Adul Oke Perhatikan Duga Disini Menggunakan Witches PK Kwipe Witches Dibantu Healer Dan Tiga Jam Spell Mengarahkan Golem PK Nantinya Dan Ada Dua Spell Skeleton Dan Satu Spell Haspel Bagaimana Menggunakan Haspel Wow Jam Spell Pertama Mengarah ke Queen Cukup Ngantuk Ini Di Bulan Puasa Oke Cc Dihalau Dengan Yang Namanya Poison Dan Golem Bisa Masuk Barbaran King Bisa Masuk Dan Belum Mengeluarkan Ability Yep Mengarahkan Golem Menuju Ke Yang Namanya Expo Kenapa Tujuannya Kesitu Oke Tidak Jadi Masalah Karena Di Di Ada Archer Queen Ada Witches Yang Diberi Healer Sangat Aman Dan Disitu Perhatikan Ya Jump Spell Terakhir Ternyata Mengarahkan Ke Tesla Tesla Dan Tesla Disitu Ada Dua Tesla Tapi Ini Tidak Tau Ya Kalau Attack Pertama Pastinya Tidak Tau Tapi Kalau Attack Kedua Ketiga Kempat Ya Perhatikan Disitu Satu Spell Skalotone Gunakan Untuk Menghancurkan Air Defense Kenapa Karena Air Defense Ini Akan Cukup Mengganggu Untuk Healer Karena Witch Diberi Healer Yang Area Sebelah Kanan Wow Dan Ini Healer Satu Selingkuh Tadinya Harus Berjalannya Bersama Dengan Witches Tapi Ini Bergabung Memberikan Healer Untuk Queen Wow Kombinasi Yang Cukup Keren Dan Disini Bisa Dilihat P.K. Masih Strong Sekali Jadi P.K. Sebagai Tameng Juga Sebagai Penyerang Oke Keren Sekali Buat Mister Rusdi Dari Soluasi Selatan Soluasi Selatan Selanjutnya Mister Irfan Dimas Wow Ternyata Ini Pemain Bola Sekaligus Pemain COC Irfan Dimas Nomor Punggung Berapa Ini Tidak Kadai Nomor Punggung 49 Menyerang Nomor 21 Keren Sekali Menggunakan Golem Widges Perhatikan Disitu Mengeluarkan Golem Sebagai Tameng Supaya CC Mengarah Ke Golem Dan Bisa Dibantu Poison Menghancurkan CC Dengan Mudahnya Ya Dua Golem Empat Widges Ini Adalah Base Populer Yang Base Dimana Base Ini Sering Digunakan Karena Mungkinan Ada Satu Youtube Yang Menayangkan Base Ini Base Ter Bagus Ter Bagus Atau Ter Ganteng Kurang Tahu Ya Nyatanya Ini Bisa Ditembus Dengan Pasukan Seperti Ini Oke Tidak Jadi Masalah Kita Tidak Memikirkan Yang Mana Yang Mana Tapi Cara Attack Yang Ter Penting Ya Buat Kalian Yang Ingin Memperada Jari Cara Attack Ya Disini Banyak Sekali Inspirasi Menggunakan Pasukan Khususus Untuk Attack War Tahun 9 Tahun 10 Juga Ada Oke Tepat Sekali Queen Belum Mengeluarkan Ability Dan Tiga Heal Spell Untuk Hawk Raider Queen Menghancurkan Tiga Tesra Langsung Disitu Yang Sangat Ditakutkan Oleh Hawk Raider Dan Satu Spell Heal Pertama Untuk Hawk Raider Ya Antara Wizard Expo Dan Dua Wizard Dan Cain Pomp Disitu Wow Cain Pomp Wuhui Mister Irfan Dimas Tidak Ada Gentarnya Melawan Wisa Tower Melawan Cain Pomp Karena Hawk Raider Sudah Diberi Ilmu Ya Ilmu Apa Kurang Tahu Dari Solo Oke Mantap Sekali Hawk Raider Seperti Halnya Hawk Raider Max Level 7 Keren Sekali Ini Hawk Raider Level 5 Dan Cain Pomp Terakhir Tidak Diberi Oke Keren Membawa Satu Spell Scalaton Ini Membantu Membersihkan Dan Ini Dibuang Saja Karena Pastikan Rata Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Terakhir Ditunggu Video Selanjutnya Yang Lebih Keren Dan Gokil Menginspirasi Buat Kalian Semuanya Oke Ditunggu Juga Kleser Dari Belahan Indonesia Dari Terima kasih.